Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kali ini saya akan lanjutkan lagi untuk soal pabrik Tempe Sejahtera mengerjakan untuk meng-entry jurnal nah ini adalah video bagian kedua untuk memproses entry jurnal pada soal pabrik Tempe Sejahtera untuk video sebelumnya bisa dibaca pada deskripsi video kali ini yang kedua ini tentang transaksi penjualan tunai ini dia nota kontan ini penjualan tunai yang dilakukan oleh pabrik Tempe Sejahtera dimana menjual secara tunai pada tanggal 2 September 2012 rekening yang digunakan adalah kas di tangan nah berarti untuk nota kontan ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas karena ini merupakan penjualan tunai oke kita mulai pencatatannya disini dijual dengan menerima uang totalnya adalah 6.400.000 untuk penjualan sebanyak 1.600 pieces tempe oke kita akan catat di jurnal penerimaan kas kita buat tanggalnya di tanggal 2 ya nomor buktinya adalah NK 09.01 keterangannya penjualan tunai uang yang kita terima sesuai dengan nota kontan ini 6.400.000 oke debitnya adalah kas di tangan karena sesuai dengan kebijakan akutansi yang ada di pabrik Tempe Sejahtera bisa dilihat pada soal ataupun video sebelumnya yang saya bacakan oke lalu karena penjualan berarti kreditnya akun penjualan atau sales ya penjualan ini dia akunnya senilai juga sama 6.400.000 oke 6.400.000 ini didapat dari 1.600.000 dikali 4.000 ya oke karena ini adalah penjualan maka ada namanya adalah ya betul akun munculnya adalah harga pokok penjualan ya atau cost of goods soldnya ini dia muncul di akun lain-lain boleh karena disini ada kolom lainnya kita masukin akun ini harga pokok penjualan nanti nilainya bisa kita lihat di ya kartu persediaan selain muncul harga pokok penjualan maka nilai persediaan produk jadinya juga berkurang persediaan produk jadi berkurang di sebelah kredit nilainya juga sama dari ya betul dari kartu persediaan jadi ini sebetulnya kadang ada kalau di dalam jurnal penjualan atau disini gak ada kolom lain bisa kita taruh di jurnal umum ya oke ini biar sama bersebelahan nih saya buat seperti ini nah ini dari nilainya diambil dari kartu persediaan oke kita hitung ya dari kartu persediaan kita buat disini tanggal 2 kita buat disini penjualan berarti keluar ya senilai 1600 harganya kita ambil dari sini harganya 3000 bukan yang dari nota kontan tapi dari kartu persediaan kita kalikan lalu saldonya kita kurangi 5600 kurangi 1600 ini dia oke yang kita masukin adalah angka ini produk jadi yang berkurang nilainya adalah 4.800.000 ini dia kita ambil dari sini ya ini dan ini sama dengan ini oke jadi nilai harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi ini nilainya sama ya diambil dari kartu persediaan jadi dilihat harganya disini kalau disini harganya 3000 maka 1600 yang dijual dikali 3000 nilainya adalah 4.800.000 angka inilah yang dipindahkan ke sini jadi untuk jurnal penjualan tunai itu dicatatnya di jurnal penerimaan kas debitnya adalah kas di tangan sebanyak yang ada di nota kontan kreditnya adalah penjualan lalu muncul akun harga pokok penjualan atau cost of good sold senilai yang ada di kartu persediaan begitu juga persediaan produk jadi demikian video kita kali ini untuk mencatat transaksi penjualan tunai yang ada di soal pabrik tempe sejahtera terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati